Halo guys Selamat datang di RC Rena jadi guys di video kali ini saya mau unboxing ya guys ini paket yang saya tunggu-tunggu dari bulan Desember kemarin langsung saja kita pakai guys ini tadi datang pagi guys datang saya pesan tanggal berapa ya tanggal 30-an ya tanggal 30-an sekarang pas video yang diambil itu tanggal 2 Januari ya guys oke guys ini RC nya ya guys ini RC LDRC P06 Unimog ya guys ini guys kelihatan-kelihatan LDRC P4-12 Unimog ya guys ini warna apa ya kemarin saya nggak minta nanti dikirim ini layar yang depan guys oh ini warna hijau guys kita datangnya warna hijau nah ini spek-spek remote nya ya guys pakai baterai cukup 4V 2S untuk spesifikasi guys ini ada light mode damping efeknya nggak tahu ini suspensinya guys wrapping tiles ini banyak karet stainless steel beam ini framenya stainless steel terus ini suspensinya ini pakai metal lift spring seni gardannya pakai gardan portal terus ini CVT ini apa ya guys nggak tahu ya ini metal gear proportional steering ini sudah proportional ya guys jadi kalau mau gas maju motornya itu bisa sedikit bisa pelang bisa kencang guys terus can upgrade double motor wavebox bisa tahu ini remote nya 2.4300 langsung dibuka guys ini saya beli di toko Ahnav guys ini kemarin pas ada promo jadi katanya kalau belinya pas bulan Desember kemarin itu dapat action figure guys ini saya beli dengan harga 799.000 nah ini guys ternyata dikirim bonusnya juga guys action figure nya ya untuk sopir nya guys nah keren guys ini bonusnya pasang guys pasang guys pasang guys kita keluarkan pedi semua guys Nah ini guys, jadi ini RC nya guys, RT RC P06 Unimog Ini guys, menurutnya truk Unimog ya guys, seperti ini dia pakai portal ya guys Ini nanti juga juga kita bahas remote nya dulu guys Oh iya ini baterainya guys, ini baterainya, baterai Leon 7.4V 1200 mAh Ini lumayan gede ya guys, ini kayak kemarin ya, tengah mn78 Terus gini, ini remote nya, kita buka dulu guys Kalau ini pakai baterai kecil guys, ini pakai baterai AAA 2BG Nanti dibaterain guys Terus ini kelengkapannya, dapet atasnya guys Ini busan manual Yang pakai sini kardus guys Terus saya pakai aksesoris-aksesoris Nah tempat ini spion guys, spion, danil pintu, weeper Ini dapet chargeran guys, chargeran USB Ini apa ya, oh ini rating-rating nya guys, sama ini ya Kaca spionnya Dapet heatsink juga, pendingin motor Ini aksesoris-aksesoris lainnya Ini aksesoris-aksesoris lainnya Ini semua Dan dapet open guys, open kecil Kita pasang aksesoris nya dulu ya guys Baru kita selesai ini RC nya ya guys Nah oke guys, ini semua aksesoris nya sudah saya pasang ya guys Dan ini bagusnya tadi aksesoris nya itu Dikasih spare lagi ya guys, biar kalau nanti hilang itu bisa buat ganti Kayak ini lampu shine ini tadi ada cadangnya satu Terus handle handle pintu ini tutup tangki juga Tadi dikasih ada lebih satu lagi Tapi untuk yang ini, smartphone ini tidak Dan spion juga tidak Untuk handle pintu sih guys, tadi dapat sped tambahan ya Nah ini untuk remote nya guys Ini sudah saya bateraiin pakai baterai A20 ya guys Untuk hidupin nya Ini on off nya disini Dan di mobil nya Di bawah sini guys Dan untuk baterai nya, penempatannya di depan ya guys Ini sudah hidup ya guys Nah untuk remote nya ini Kecil ya guys, enteng Kalau dipegal ini kurang enak guys Kekecilan ya Oke, feel nya juga Kayak RC ID ya guys Kayak RC main kan gitu loh Feel nya kurang enak Lebih enak kan kemarin lah guys Apa Itu Punya MN78 itu remote nya enak sekali Kalau ini Keras nya kayak punya WPL gitu ya guys Ini untuk steer nya ini Agak keras ya feel nya Dan untuk throttle nya Nah Kalau throttle nya sih Kembali yang enak guys Nah dan untuk fungsi remote nya guys Ini 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 Ada tiga tombol guys Ini ada A, B, C Dan ini Yang paling atas ini Untuk Triming Itu ya guys Untuk trimming ini Steering Tinggal nyesuaikan aja guys Nah Terus tombol A ini untuk speed guys Untuk kecepatan Nah Ini kan speed yang pelan ya guys Kalau dipincet A Yang speed 2 guys Ini lebih kencang guys Kalau dipincet lagi speed 1 Terus Ini ada tombol B Tombol B Untuk di keterangannya Di manual nya itu cuma channel 3 Jadi kemungkinan besar ini Ini Di receiver nya sini Bisa ditambahin lagi ya guys Bisa ditambahin itu Buat untuk lampu atau Apa gitu guys Cuma Mati sih guys Gak ada fungsinya disini Dan untuk tombol C Ini untuk lampu ya guys Ini lampu nya ada di depan aja guys Di bumper nya ini Di bumper nya juga gak ada lampu nya Lampu nya cuman aja di depan aja ini ya Putih di bawah ini Dan C ini untuk Matiin dan hidupin lampu guys Kalau dipincet 1 kali hidup Dipincet lagi itu Lampu hasil ya guys Kedip-edip gini Dipincet lagi itu mati guys Gitu aja aja guys Nah itu untuk fungsi remote nya guys Terus untuk unit nya guys Ini body nya guys Nah seperti ini guys Ini band Pakai band LDRC Ukuranya Diameternya 72mm guys Ini Lebarnya ini ya 72mm Untuk tebal nya ini 23mm Atau 2,3 cm guys Dan untuk Tekstur banyak ini Kalau dipincet gini empuk guys Cuma Kompon nya ini keras guys Jadi kalau kemungkinan kita main Di batu ini Meleseh-meleseh guys Alias licin guys Tapi gak tau kalau di tanah ya guys Badaan nya seperti ini guys Ini kalau dipincet empuk Tapi Kompon nya keras Agak keras sih Lebih enak Bawaan Itu ya kit BPL Yang kit ya Bukan yang RTR ya guys Terus Nah ini bagusnya ini guys Ini Sudah pakai garden portal ya guys Ini portal EXO RDL LDRC Kena copy guys Dan bagusnya lagi Ini Plastik nya Bagus guys Gak kayak Pas WPL Neluarin pertama-pertama itu kan Portal plastik nya itu Gampang patah Dan ini Saya lihat disini itu Plastik nya lebih bagus guys Gak Gak plastik yang Apa Ini kayak ada serat-seratnya gitu loh guys Gak plastik kayak Gedebok ini plastik kayaknya kan Mengkilap gitu ya guys Kalau mengkilap begini itu Nah Itu Gampang pecah guys Tapi kalau yang ada serat-seratnya Begini itu Selisihnya apa ya guys Lupa namanya ya Tapi itu Lebih awet guys Lebih lentur gitu loh Gak mudah pecah Nah dan ini bagusnya Itu sudah begitu guys Ini portal EXO Kita lihat Dalamannya ya guys Sudah metal 80 Kemungkinan besar ini sudah Metal ya guys Untuk EXO nya Gear nya Tapi untuk Gearbox nya Dalamannya pasti Masih pasti guys Jarang-jarang sih ngasih RC RTR dulu Gearbox nya ngasih Gearbox Gear nya metal Ini dia guys Ini untuk Gearbox nya ini Kuningan ya guys Dan saya jamin ini Kalau dibuat main Itu gampang Aus guys Cepat habis ini Kalau kuningan ini Perlu di-update ya guys ini Wah Gak bisa bagus ya Ini kuning guys Tapi Yang di garda nya ini Ini metal nya Bagus guys Kayak stainless gitu guys Gak kayak itu ya Yang di Kopel nya Gear nasa nya Gear nasa nya kuningan guys Ini kok gak ada kutu nya ya Kok aneh Gak ada kutu nya Gak ada kutu nya Gak ada kutu nya Dan untuk kopel nya sendiri Masih plastik ya guys Ini plastik nya juga bagus Bukan plastik-plastik Yang kaleng-kaleng itu ya guys Yang kayaknya WPR itu kan gampang pecah guys Ini plastik nya bagus Ada serata Kayak serata Yang kaleng-kaleng itu ya guys Kayak serata Kayak kurang lebih Kayak punya RGT ya guys RGT yang Super 12 itu kan Plastik nya bagus Nah Kalau di kamera mungkin gak kelihatan ya guys Tapi ini ada serat-serat yang gitu plastik nya Ini nawat sih guys Kalau gak terlalu berat banget ya Kalau main gerat lumpur gitu ya Pasti Cepet KAU guys Hmm Terus ini Gearbox nya guys Kalau gak terlalu berat banget ya Ini Gearbox nya model Sendiri ya kan Model baru Ini bisa pakai dual motor Ada Dudukannya disini Ini motornya pakai motor berapa ya Wah kurang paham guys Kayaknya 270 Kecil Ini guys Ini sudah dipastikan nih Dalamannya plastik ya guys Nanti Kapan-kapan kita bongkar ya guys Gak di video ini juga ya guys Terus servo nya pakai mini servo Ini juga pasti Pasti plastik dalamannya guys Untuk suspensi nya ini Suspensi nya pakai Perdaun ya guys Dan dipastikan ini Kurang enak guys Kalau buat main guys Hehehe Pasti guys Nah ini ya Keras sekali Apaan ini Tapi kalau untuk Dipacang ini Sudah mantap ya guys RC Unimog Kita pasang dulu ya guys Kita pasang Asang biar Tidak berubah nanti Kalau garden portal ini enaknya Ini kan dibuat LCG paling enak ya guys Dia lebih Dapat torsi nya katanya Soalnya rasio nya lebih kecil ya guys Nah ini guys Untuk beloknya ini servo nya kurang enak ya guys Cuma sedikit aja guys Ini juga loyo ini ya Kalau buat maksud Ini juga Kurang Banget ini ya Loyo banget ini Lihat Ini ketahan jari aja Jari saya ajung Nah Belennya cuma sedikit guys Nah ini full proporsional guys Proporsional Bisa pelan Kurang enak guys Beloknya guys Terus ini Bak ini juga bisa dibuka guys Bisa dilipet Tapi ini harus Luka bauk dulu guys Ini ada bauknya Disini Disini Bisa dibuka kan Dukanya Buka lima Oke dulu guys nah ini dia guys jadi ini bisa dibuka ini untuk video tes jaren nanti di video lain aja ya guys tidak sama video ini guys oke guys untuk video kali ini segi dulu ya guys ini mau bahas apanya nih guys kalau ada yang mau ditanyakan silahkan tanya di komentar aja ya guys atau DM lewat Instagram saya juga ada di deskripsi ya guys oke guys terima kasih yang sudah menonton jangan lupa like share komen dan subscribe ya guys sampai jumpa di video selanjutnya bye bye ya 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 ya